assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ya sekarang saya lagi bongkar mesin Honda bit fi ini ke jalannya ngebul tipis ya Sob dan ini saya analisa barusan saya bongkar ya buat kalian ini saya sharing ya disini ada piston ini bit fi yang udah seperti ini dan ini ringnya udah pada gamain ya jadi ada ngebul tipis ya kekenapot tapi ini enggak ada cacat sama sekali ya di boringnya ini di linernya enggak ada cacat sama sekali ini bersih ya linernya nah dan pistonnya juga ini lumayan bersih enggak ada cacat ya mulus cuman ini kendalanya ada di ring piston ya yang udah enggak main jadi efeknya kekenapot itu ngebul esok terus yang kedua nah ini sil kelep udah longgar ya nah karena ini didorong juga enggak seret ya harusnya yang normal itu kalau kelep didorong seperti ini ini harus seret ya baru itu sil kelepnya normal ya cuman ini udah longgar ya jadi ini bisa berepek ke ngebul ya kekenapot ngebul tipis ya Sob jadi ini waktunya diganti yang utama kasus ngebul di motor ini adalah ring piston ya yang udah gak main terutama di bagian sil olinya yang belakang ini ya Sob dan ini penampakan pistonnya ya enggak ada cacat sama sekali ya cuman kotor doang ya ini bekas endapan oli jadi ini bisa diakali dengan cuma mengganti ring pistonnya ini dijamin bakalan Norman lagi enggak ngebul lagi sob walaupun diganti cuman dengan ring piston doang ya sama sil kelep sob nah ini mungkin bisa buat serinya buat kalian sob yang masih belajar ya di dunia otomotif jadi intinya kalau kenapa ngebul tipis atau sedikit kita analisa dulu apakah kerusakannya parah ya di bagian piston atau di bagian boring ini udah dalam atau cacat atau gimana ya dan misalnya kalau ininya bersih ya linernya sama pistonnya bersih nggak ada cacat sama sekali kita usahakan ganti aja ring pistonnya ya biar ke yang punya motor juga irit biaya ya enggak mengeluarkan banyak biaya untuk pergantian part ya oke jangan lupa like share komen dan subscribe yo mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati